KERICUHAN Kericuhan mewarnai eksekusi tanah di desa Semarang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Pihak keluarga yang sudah menempati tanah selama puluhan tahun tak terima tanahnya dieksekusi karena dianggap pengandalan tidak berjalan sesuai aturan. Eksekusi dilanjutkan setelah polisi mengevakuasi keluarga untuk keluar dari rumah. Tanah seluas 28 hektare merupakan peninggalan dari WN Alim Cinsam yang dialihkan kepada anak tertua Boni Halim yang sudah menjadi WNI. Berapa keluarga ini Pak yang punya tanah? Ini banyak ini 17 sama ini 18 keluarga itu Pak. Atas nama siapa ini Pak? Tanah ini kan semua sudah dibalik nama. Dulu orang tuanya warga negara asing. diganti pakai nama Boni Halim ya, penggugat ya. Tapi karena umur 20 tahun mana bisa punya tanah seluas ini kan? Nah disitu di pengadilan sudah jelas itu kita ada mau cerita yang terlalu panjang lah. Jadi klip kami sudah memohon keadilan ini selama 10 tahun. Baru bisa dilakukan eksekusi sekarang. Kini anak tertua WNA itu sebagai penggugat kepemilikan selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, INews melaporkan.